Kalau kamu di sini sudah bisa mengoptimalkan sosial media atau menggunakan iklan Dan kamu di sini bisa mendapatkan leads yang banyak atau calon prospek yang banyak Tapi kesulitan untuk mengkonversi mereka menjadi pembeli Di video kali ini kita akan bahas teknik closing di WA yang wajib kamu kuasai Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sio Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Seperti yang teman-teman tahu, jadi video ini saya sudah singgung sedikit ya Kita akan bahas tentang teknik closing di WA Kenapa teknik closing di WA ini penting banget? Karena bayangkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman dapat punya leads banyak Katakanlah 100 leads gitu kan Tapi kalau teman-teman hanya bisa mengkonversinya Jadi 5 aja yang closing, artinya kan 5% Itu kan dikit banget ya Jadi gimana kalau misalkan teman-teman bisa meningkatkannya menjadi kayak 15 mungkin Atau 20, atau bahkan 50% Itu kan bagus banget ya Jadi ini teman-teman layar laptop saya Nah saya akan langsung masuk ke poin yang pertama Untuk bisa mengkonversi mereka teman-teman Teman-teman harus belajar yang namanya teknik double binding Double binding itu apa sih mas? Double binding adalah teknik ampu teman-teman Yang juga dipakai teman-teman di mana-mana ya Bukan saya yang bikin teman-teman, tapi saya lupa ya yang bikin siapa Kayaknya delgarnici ya, nggak salah Yang mana double binding itu teman-teman disini memberikan 2 pilihan Dan apapun pilihan yang mereka pilih, mereka itu tetap beli Ya, wah keren kan ya Jadi maksudnya gimana mas? Maksudnya kayak gini Ini misalkan contoh percakapannya ya Ini contoh percakapan yang teman-teman harus hindari ya Kayak gini misalkan Kalau kakak tertarik, boleh banget info kita ya Kalau misalkan kakak butuh atau kakak mau beli Langsung bales chat ini ya Jangan pernah, kalau saya ya Saya nggak pernah bikin chat atau buat percakapan Atau call to action yang seperti itu Kenapa? Karena yang pertama, teman-teman kelihatan nggak pedenya Kayak gini misalkan Kalau kakak butuh, boleh WA kami ya Atau kalau kakak tertarik, boleh WA kami Itu seakan-akan ya Kalau saya ya, menurut saya ya Itu seakan-akan kayak teman-teman nggak pede sama produk atau jasa teman-teman Jadi agar teman-teman bisa kelihatan lebih pede Jangan dipakai atau jangan gunakan hal seperti itu ya Yang pertama adalah asumsikan dulu kalau mereka itu pasti beli Jadi jangan asumsikan kalau mereka tertarik Atau mereka nggak bakalan tertarik Atau mereka bakalan butuh atau nggak Nah, gimana cara gantinya? Mungkin teman-teman bisa ganti kayak gini Agar kakak dapat manfaatnya, boleh saya bantu jelaskan via Zoom Misalkan seperti itu ya Kalau konteksnya, ya kalau misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu yang Informasi yang harus dijelaskan via Zoom Nah, ini contoh dobel binding teman-teman ya Misalkan seperti ini Ini kan katian misalkan Agar kakak dapat manfaatnya, boleh saya bantu jelaskan via Zoom Jadi kita mengasumsikan dulu kalau dia itu Kita itu lanjut via Zoom aja gitu Biar dia lebih jelas ya Misalkan dia balas, oke boleh Nah, ini contoh dobel binding yang kursial Jangan pernah tanya kakak X Yang namanya misalkan X ya Kak X bisanya kapan? Ya, itu harus teman-teman hindari Itu red flag Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman bilang kapan Teman-teman itu secara nggak langsung kan buat orang mikir Dan yang nggak ada orang yang suka mikir Maka dari itu teman-teman harus tentuin dulu arahnya Teman-teman yang setirnya Khususnya teman-teman di sini penjual ya Teman-teman tanya Bisanya besok atau lusa nih kak? Jadi kita yang atur dulu Oke, misalkan dia bilang Oke nih, lusa Oke, lusa Jangan kalau misalkan lusa ditanya Oh, ini bentar, ini benar ya Bentar, ini saya ganti dulu ya Ini benar Ini harusnya benar Jadi, jangan kalau misalkan yang nggak boleh teman-teman Ini saya kasih corak-corak di sini Oke, yang nggak boleh itu kayak gini Kakak lusa available jam berapa? Ini yang nggak boleh Jadi saat teman-teman di sini Oke Oke Nah, yang nggak boleh adalah Kalau teman-teman tanya Lusa available-nya jam berapa? Ini kalau menurut saya sih hindari Ini red flag ya Kenapa? Karena kalau teman-teman lagi-lagi Teman-teman bilang jam berapa Teman-teman kan secara nggak langsung Menyuruh atau Meminta orang itu mikir Waduh, jam berapa ya? Yaudah, nanti saya kabari lagi Akhirnya jadi seperti itu ya Maka tadi itu teman-teman bisa setir nih Kayak teman-teman kasih pilihan ya Siang atau sore? Jadi kita tentuin Oke, dia bilang sore Yaudah, sore juga Lirikirutin lagi Sore enaknya jam 3 atau jam 5 kak? Jadi teman-teman sebagai penjual disini Teman-teman yang ngarahin Dengan teman-teman disitu ngarahin Teman-teman lebih mudah memersuasi mereka Ini teknik closing yang pertama Jadi kalau misalkan mereka Kalau misalkan nih kayak pembayaran gitu kan Kamu kira pembayaran Misalkan Kak, ini ya Kak, lotalnya sekian Kakak rencana transfer pakai apa? Jangan tanya pakai apa Tapi tanya misalkan kayak Mau pakai bank BCA atau mandiri Misalkan Atau mau transfer bank Atau VOJUD Contohnya seperti itu Jadi Dengan teman-teman itu menerapkan double binding Teman-teman lebih mudah memersuasi mereka Karena kamu lebih mudah ngarahin mereka Yang kedua adalah Teman-teman disini harus wajib rutin follow up Follow up itu apa? Follow up itu tidak lanjut Nah, kebanyakan orang teman-teman yang saya perhatikan Itu mereka berpikir seperti ini Kalau produk saya bagus Mereka pasti beli kok Gak usah khawatir Menurut saya teman-teman Iya, benar Kalau produk atau jatah kamu bagus Pasti mereka beli Tapi teman-teman yang namanya manusia Itu ada lupa Yang namanya manusia Itu kerjaannya banyak Dalam arti kalau misalkan Teman-teman disini gak follow up Kadang mereka itu lupa Bukan berarti mereka gak mau beli produk atau jasa kamu Tapi mereka disini lupa Kalau Oh iya, aku mau beli ini Bahkan ada kesibukan lain Udah lupa nih Maka dari itu teman-teman harus melakukan follow up Ya Bahkan teman-teman menurut data yang saya kutip dari Small Business Yang mana 2% penjualan terjadi pada kontak pertama Ya Dan 80% itu terjadi pada kontak kelima sampai 12 kali Jadi teman-teman bayangin Teman-teman akan kehilangan potensial ini Teman-teman ya Potensial ini ya Potensial segini Saat teman-teman gak melakukan follow up Ya jadi Sayang banget kan Ini berapa nih 98% Teman-teman kehilangan potensialnya Kalau teman-teman gak melakukan follow up Ya Maka dari itu teman-teman pastikan teman-teman itu follow up mereka Cara follow upnya gimana mas Cara follow upnya juga sama Pakai double bindingnya tadi Misalkan ya Ini aku kasih Ada contohnya Oh gak ada contohnya ya Misalkan ya Kayak contoh follow up saya nih Yang saya sering pakai gitu kan Jadi Ada orang beli kelas corporate saya Terus mereka lupa bayar nih Atau mereka belum melakukan pembayaran Yaudah Saya follow up Saya follow upnya gini formatnya Mungkin teman-teman bisa ikuti ya Jadi kayak namanya Yang pertama saya sebutin Halo misalkan Halo Kak Lisa Misalkan ya Saya Syawandaya Salam kenal Saya lihat Kak Lisa sudah Daftar di kelas corporate Tapi belum melakukan pembayaran Kira-kira ada yang bisa dibantu kah Nah itu kalau saya Untuk follow up ya Jadi teman-teman nanti bisa follow up seperti itu Misalkan contohnya Dia udah Kamu kirim invoice Tapi belum bayar Nah mungkin Nah ini secara follow up pertama ya Jangan lebih dari 2x 24 jam Jadi kalau dia udah kamu kirimi invoice Senin Selasa atau Rabu Kamu harus ada follow up Follow upnya gimana kayak tadi Misalkan Halo Kak Lisa Misalkan Kira-kira untuk invoice-nya Ada yang mau ditanyakan kah Nah itu boleh juga Ya Jadi format-format seperti itu Teman-teman bisa ikuti Ya Terus pakai dua pilihan ya Kira-kira untuk invoice yang kemarin Rencana transfer hari ini Atau besok Terus teman-teman kalau misalkan Mau tambahkan sketch titip juga boleh ya Sebab kalau hari ini Sebelum jam 11 Kita bisa ikutkan pengiriman hari ini Contohnya seperti itu Ya Terus jangan terlalu memaksa teman-teman ya Karena kalau saya Teman-teman Saya ya Saya tuh biasanya follow up Satu sama dua kali Jadi kalau sudah follow up Satu sama dua kali Gak di respon Kalau saya sih skip Kalau saya Silahkan disesuaikan Teman-teman ya Jangan kayak terlalu memaksa kayak Ayo lah Kak Beli lah Kak Produknya bagus banget loh Saya lupa gak beli Jangan ya Semakin teman-teman memaksa Semakin orangnya kayak Gak Pengen banget ya Nah ini flow-nya teman-teman ya Jadi Flow-nya Kalau misalkan di WA Teman-teman teknik closingnya Atau broadcastnya Itu yang kayak gini Ya Pertama Saat teman-teman bikin broadcast Di WA Teman-teman harus bisa buat Judul yang menarik perhatian Nah terkait judul Teman-teman bisa cek di video kita Yang copywriter series Copywriting Playlist copywriting ya Terus yang kedua Setelah teman-teman membuat judul yang Menarik Teman-teman lanjut ke perkenalan Ya Misalkan kayak gini Halo Kak X Saya Andreas Team Product atau Jasa X Ya Terus ajak ngobrol dulu nih Jangan langsung teman-teman kayak Biasanya orang broadcast itu kan Langsung dikasih Banyak hal gitu kan Jadi misalkan kayak ini Temukan cara kayak Dari dunia maya Tanpa perlu banyak gaya Contohnya kayak gitu Ya Terus perkenalan nih Halo Kak Saya Andreas Salam kenal Saya Saya Lisa Misalkan ya Kakak kira-kira Apa Jangan langsung dijelaskan Kayak kita jelaskan Kita adalah Kita adalah perusahaan ini Yang mana kita akan membantu kamu Ini ini Enggak Tapi kamu kasih bahasa-bahasa dulu Misalkan kayak gini Kira-kira kakak udah tau gak Tentang perusahaan ini Jadi dia ajak ngobrol dulu Ya Terus juga gunakan Double Binding Dalam setiap percakapan Teman-teman Dan yang terakhir adalah Pastikan teman-teman Follow up mereka Dua kali 24 jam Jadi kalau udah Senin Hari Senin Kamu chat Selasa atau Rappu Haruskan follow up Karena kalau udah Kamis 1 Jumat Biasanya udah Udah lupa Dan itu aja teman-teman Di video ini Teman-teman Semoga membantu Terkait untuk Gimana caranya Meningkatkan closing rate Yang di WA Yang wajib kamu tau Kalau misalkan teman-teman Suka dengan channel ini Pastikan teman-teman Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu selalu Dapatkan informasi terbaru Sobatkan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis Itu aja teman-teman Di video ini Sampai jumpa di video yang lain Tersesek